Jalan ke tempat lain, yang penting jangan bertemu dengan perempuan ini Ini perempuan mulutnya tajam dan sangat-sangat menyakitkan Suatu kali waktu para sahabat ini datang ke majlisnya Rasulullah Begitu sampai di hadapan Nabi Muhammad, perempuan ini kemudian lewat Begitu perempuan itu tersebut lewat Di depan majlisnya Rasulullah Dia terdengar suara merdunya Nabi Muhammad Dia terdengar suara indahnya Rasulullah Tidak ada suara yang lebih indah daripada suaranya Nabi Tidak ada wajah yang lebih ganteng daripada wajahnya Nabi Muhammad Tidak ada orang yang lebih haruf daripada wangian keringatnya Nabi Muhammad Ini perempuan lewat begini, terdengar suara Rasulullah ini Syahdu di hatinya, kemudian dia terenyuh hatinya Terenggut hatinya, boleh dia tertambat hatinya dan cinta sama Nabi Muhammad Cuman anehnya perempuan ini, kamu tidak pernah mengenal Nabi Muhammad sebelumnya Masuk di perempuan ke majlisnya Rasulullah Tidak ada orang perempuan disitu, semua laki-laki Para sahabat itu para laki-laki semuanya Si perempuan tersebut masuk ke majlisnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, reak itu perempuan Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Sahabat-sahabat tahu ini perempuan kalau sudah mau maki Menyakitkan hati Wah, kalau sudah maki yang namanya sudah Ngonekkan misuh lah Orang segergetan, jantungnya coba Ini mana? Subhanallah ini perempuan masuk Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Ini sahabat mau berdiri Mau mukul ini perempuan Ini perempuan pasif Ini perempuan tidak baik Maka Rasulullah mengatakan Biar Jangan ada yang berkutik Jangan ada yang bergeming Di tempat yang masing-masing Gala'ana Muhammad Saya paham kata Rasulullah Walau Muhammad Al-antar kari Ya Muhammad, apakah kau adalah orang yang dermawan? Kari Kalau kata Rasulullah Rasulullah Mata turi diri Bahaya perempuan, apa yang kau inginkan? Bermat itu mengatakan Saya menginginkan makanan Saya mau makan Tolong antarkan kepada saya makanan Ya Rasulullah Ya Muhammad Kata Rasulullah Silahkan makan yang ada di tempat ini Ini ada makanan, ada minuman Atau kau ingin pergi ke pasar Minta makan minuman apa? Silahkan tanyakan kepada orang pasar Apa yang kau inginkan Beli saja nanti saya yang belikan Utang saja semua orang pasar Si perempuan ini mengatakan Tidak Saya tidak menginginkan makanan yang ada di tempat ini Apalagi di tempat lain Yang di luar sana Tidak ingin Apa yang kau inginkan? Kata Rasulullah Saya menginginkan makanan yang di mulutmu Yang kau makan itu Keluarkan Saya ingin makan Rasulullah ketika itu makan kurma Mulut telah oleh Rasulullah itu kurma Dikeluarkan dari mulut sucinya Rasulullah Kata Rasulullah Berikan kurma yang bekas di mulutku ini Masukkan ke perumpaan itu Berikan kepada perumpaan itu Yang diambil oleh sahabat Dan kemudian diberikan kepada Si perumpaan tersebut Maka kemudian Dia memaki-maki sahabat yang lewat Baik itu perumpaan ataupun lagi Kali itu sahabat laki atau perempuan Tidak lihat hidup batang hidup perempuan Tidak ada lagi Perumpaan Anda di rumahnya Bahkan sahabat tidak jarang Yang kalau lewat di depan rumah Orang perempuan tersebut Mendengar suara isyak tangisnya Dengan suara isyak tangis Mengatakan Ya Allah Aku tawbat Ya Allah Terimalah amal ibadahku Ya Allah Matikan aku husnil khatimah Itu perempuan selalu berdoa Menangis kepada Allah Berkat air udihnya Nabi Muhammad Bisa merubah semuanya Subhanallah Begitu kemudian Dapat 3 atau 4 hari Tidak terdengar lagi Suara isyak tangis hidup perempuan Maka para sahabat pun bertanya Kepada satu sama lain Mana hidup perempuan yang Kami dengar Biasanya tiap malam Dia menangis Menilang maghrib Dia menangis di rumahnya Kok kami tidak lagi mendengar Itu suara isyak tangisnya Hidup perempuan Digobrak oleh para sahabat Dilihatnya Hidup perempuan Sudah dalam keadaan Meninggal sujud Air matanya Masih berlinang Ada di atas pipinya Serasa itu perempuan Baru menangis kemarin Atau baru menangis tadi saja Artinya baru menangis Karena air matanya Masih menangis di pipinya Ada bekas air matanya Dia para sahabat Mengatakan Subhanallah Kurma yang ada Di mulut Nabi Muhammad Dia kemudian masuk Ke dalam mulut Itu perempuan Bisa berubah Itu keadaan perempuan Yang tadinya Perempuan yang nakal Perempuan yang falsiqah Menjadi perempuan yang Ta'i'ah Kepada Allah S.W.T Dan saliha Karena apa Perlu ada yang menggerakkan Kalau tidak ada yang menggerakkan Kita cinta Kepada Nabi Muhammad Misaya dan mustahil Tidak mungkin Cinta kepada Rasulullah Mulai saat ini Mulai malam ini Boleh ketik dan menik Ini juga Gerakkan anak-anak kita Jangan cinta Hanya dengan Doraemon Tapi cintakan Anak-anak kita Dengan Nabi S.W.T Idola